Intro Banjir bandang lahar dingin yang menerjang Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat pada Sabtu 11 Mei 2024 kemarin berdampak pada usaha pariwisata di Kota Pekan Baru. Seperti usaha bus pariwisata di Jalan Soekarno-Hatta mengaku banyak konsumen membatalkan tujuan wisata ke Provinsi Sumatera Barat. Pemilik usaha bus pariwisata Wal Fahendra menyebutkan pembatalan tujuan wisata ke Provinsi Tetangga tersebut mencapai 75 persen. Pengelola mengarahkan tujuan wisata ke Provinsi Sumatera Utara dan Lampung hingga Pulau Jawa. Pemilik usaha wisata berharap kondisi di Provinsi Sumatera Barat segera pulih sehingga geliat pariwisata kembali normal. Ya karena konsumen itu yang mau berangkat banyak membatalkan itu yang udah berencana udah di Pebu, dikensel, berubah, ada perubahan jadwal lah gitu karena ketakutan, karena sepang siur berita, berita-berita itu kan kebanyakan yang cancel itu tujuan kemana Pak? Memang arah ke Padang. Sumatera Barat lah, rata-rata ke Sumatera Barat. Mungkin penurunannya ada berapa persen gitu mungkin Pak, kalau bisa dipersenkan? Yang di-cancel Pak. Yang di-cancel itu Pak? Cancel orderan kita, kalau yang ke Sumatera Barat tuh bisa bilang 75 persen. Berapa banyak kira-kira orderan Pak? Ini kan kemarin udah full tuh. Berapa fullnya Pak? Batal semua, di-cancel semua. Berapa tuh Pak? Maksudnya? Berapa banyak unitnya? Yang berangkat rencananya tuh? Berangkat 30-an unit lah. Jadi 30-an itu di-cancel semua? 30-an, di-cancel. Berubah jadwal lah ke bulan depan. Ya mungkin kalau antisipasinya, kita coba-coba kalau ke konsumen itu kita mengarahkan wisatanya ke daerah lain lah. Kita ada yang mengarahkan ke Sumatera Utara, ada juga yang ke Lampung dan ke Jawa. Rata-rata ada perubahan juga sekitar 20-25 persennya arah ke Sumatera Utara gitu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!